Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk subscribe 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 Dan ternyata apalagi di bulan Ramadan ini ketika orang melakukan kebaikan pastilah Allah akan melipat gandakan kebaikan Oleh karena itu jangan lupa karena solat dan zakat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam juga Nah mengapa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Sebenarnya ada tujuan Allah SWT Yang pertama Allah SWT yang pertama yang kita miliki itu sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita pribadi Akan tetapi ternyata Yang harus dan harus dan harus dan harus dan harusnya mengeluarkan terkait dan yang ketiga Allah SWT dan yang ketiga Allah juga dengan cara inilah ya Ingin membuat seluruh umat manusia itu merasakan kebahagiaan ketika di hari Idul Fitri. Jadi ketika Allah mewajibkan semua zakat fitrah kemudian dibagikan kepada yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Maka di hari Fitri, di hari kemenangan tidak ada lagi orang yang kelaparan. Kemudian mengemis minta-minta dan semuanya dalam keadaan tentram dan damai. Masya Allah, jadi begitu dipikirinnya ya, keutamaan kemuliaan hari raya Idul Fitri itu supaya semuanya merasa bahagia begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah ini Pak Ustadz? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga memang sudah banyak ya ulama membahas tentang waktu khususnya dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya kana ikhorozi zakatil fitrah. Jadi Nabi menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Fitri, jadi waktunya itu disitu. Namun ada beberapa ulama yang membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, waktu yang pertama, kapan? Ini adalah waktu yang harus dibayar. Kapan? Ketika di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu hukumnya adalah harus. Kemudian ada yang dia hukumnya juga afdol. Afdol adalah ketika akhir Ramadan, kemudian setelah sholat subuh. Sebelum sholat Idul Fitri? Sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdol. Maka kan kata Nabi Muhammad SAW tadi pengertiannya sebelum sholat Idul Fitri. Artinya waktu itu yang paling afdol. Dan setelahnya, setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah waktunya adalah waktu yang makruh bahkan haram. Nah yang pertama tadi kan Ustaz bilang katanya wajib. Namanya wajib berarti semua umat Islam dong berarti. Semua orang, semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya baik, ada syarat-syaratnya ternyata dalam wajib zakat ini. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi setiap orang yang beragama Islam, dia wajib hukumnya untuk menunaikan zakat. Khususnya zakat fitrah dalam hal ini. Kemudian yang kedua, terdapat di dua waktu. Maksudnya adalah bulan Ramadan dan juga bulan syawal. Jadi kalau orang tidak merasakan bulan Ramadan, dia tidak wajib zakat. Contoh misalkan, na'udzubillah ada seseorang. Kemudian dia meninggal sebelum Ramadan. Berarti dia tidak merasakan bulan Ramadan. Betul. Nah berarti dia tidak wajib zakat. Paham ya? Atau misalkan dia meninggal di pertengahan Ramadan. Nah itu dia belum merasakan Ramadan? Iya, dia belum merasakan Ramadan dan tidak sampai syawal. Oh begitu. Nah artinya tidak sampai idul fitri, maka dia tidak wajib. Kemudian yang ketiga, kebutuhan primernya itu dia tercukupi. Maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Nah ternyata ada juga yang tidak wajib zakat. Siapa lagi tuh kalau isi? Nah pertama, tadi orang yang meninggal. Ya, yang dia tidak merasakan dua waktu tadi. Ramadan dan syawal. Ramadan dan syawal. Contoh misalkan, nih. Ini udah hari terakhir Ramadan nih. Ternyata orang itu meninggal. Maka tidak wajib zakat. Gitu, karena dia tidak merasakan itu. Di akhir Ramadan. Yang kedua, mu'allaf. Mu'allaf. Yang baru memeluk agama Islam. Yang ketika dia memeluk agama Islam. Kemudian ternyata dia masuk Islamnya Ba'da sholatil iq. Atau Ba'da subuh. Di tanggal satu syawal? Di tanggal satu syawal. Nah itu beliau tidak wajib? Tidak wajib. Ya, karena dia tidak merasakan bulan Ramadan. Oh, itu maksudnya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir, kemudian di penghujung Ramadan. Tadi. Ya, sama seperti itu kasusnya. Misalkan seperti itu. Itu tidak wajib zakat. Tapi kalau lahir di bulan Ramadan, berarti sudah ada kewajibannya. Ada kewajibannya. Karena merasakan Ramadan dan syawal tadi, Pak Ustaz. Betul. Merasakan dua waktu tersebut. Bulan Ramadan, juga bulan syawal. Nah, yang keterakhir adalah orang yang tidak mampu. Jelas ya. Ya, seperti itu. Jadi bicara mampu itu berarti ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tercukupi. Betul. Tidak kekurangan, bisa makan, bisa tidur. Betul. Insya Allah beliau wajib untuk mengeluarkan zakat. Betul. Nah, kalau yang menerimanya ini, tadi kan Ustaz Bilal khusus juga nih. Iya. Siapa yang menerima zakat fitrah ini, Pak Ustaz? Nah, zakat fitrah juga ternyata bukan semena-mena kita memberikan zakat kepada orang yang, ah, ada orang nih. Saya berikan zakat nih. Oh, enggak kayak gitu. Ternyata memang di dalam Al-Quran diatur juga. Innamas sodaka tulil fuqoro walmasyakin. Yang pertama, ya, zakat itu bagi orang-orang fakir. Fakir itu artinya dia, ini tingkatan paling rendah kalau dalam Islam, sebutannya. Dia sudah istilahnya dalam sehari-hari itu untuk mencari makan itu susah. Yang kedua, miskin. Orang yang miskin. Dia masih bisa makan dalam sehari-hari, akan tetapi serba kekurangan. Ya, kemudian yang ketiga, itu adalah, Amil zakat. Artinya panitia zakat. Ya. Kenapa? Alasannya kok, kenapa amil itu dapat? Ya, amil itu dapat dikarenakan, karena dia yang mengurusi segala sesuatu dan yang menyalurkan zakat kepada yang anaknya. Ini hebatnya Islam di sini, Mas Bayu. Jadi, menghindari adanya korupsi. Wah, jadi dicegah dari awal. Dicegah dari awal. Islam luar biasa. Dan menghargai, menghargai. Siapa yang sudah dilakukan perangnya. Masya Allah, makanya dia juga termasuk orang yang diberikan zakat fitrah. Kemudian, yang keempat, itu adalah, Wal mu'allaf. Mu'allaf. Nah, pertanyaan saya, kenapa mu'allaf juga berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, Pak Uzzat? Nah, kalau mu'allaf, mengapa mu'allaf mendapatkan zakat fitrah? Ada pertanyaan dari sahabat kepada Nabi, Wahai Nabi, dia baru masuk Islam, tapi dia orang kaya. Apakah dia diberikan zakat fitrah? Nah, itu jawaban. Jawaban kata Nabi, berikan zakat fitrah. Masya Allah, mengapa mu'allaf itu, harus diberikan zakat fitrah? Dan menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang pertama, kalimat dalam Al-Quran, ingat, Wal mu'allafatukulubuhum. Jadi, mu'allaf untuk melembutkan hati mu'allaf tersebut. yang pertama, karena begini, orang yang baru masuk Islam, kemudian dia pindah agama, otomatis hatinya tidak langsung sepenuhnya masuk Islam. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan. Perlu adanya kita rangkul dia, agar hatinya dia condong lebih lagi ke dalam Islam. Akhirnya apa? Kita berikan dia zakat. Jadi, merasakan kebahagiaan fitri juga. Merasakan kekeluargaan dari Islam. Masya Allah. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari yang namanya keburukan. Apalagi, misalkan mohon maaf, orang mu'allaf tersebut, orang yang tidak mampu. Otomatis, dia akan menghalalkan segala sesuatu untuk mencari, ya memang, untuk mencari makannya dia. Oleh karena itu, Islam pun makanya memberikan itu. Masya Allah. Itu mu'allaf. Kemudian, ada lagi, orang-orang yang ingin membebaskan hamba sahaya. Maksudnya? Dalam artian. Kalau sekarang mungkin, sudah jarang sekali ya perbudakannya. Sudah nggak ada ya perbudakannya Pak Ustaz. Artinya gini, di bahasa Nabi kan ada perbudakan. Nah, orang ini ingin membebaskan budak tersebut. Nah, orang yang ini, itu bisa diberikan zakat. Orang yang berhutang. Boleh kita bantu. Boleh. Berhak juga mendapatkan zakat fitrah. Orang yang berjihad di jalan Allah dan Wab Nisabil. Orang yang sedang dalam perjalanan, artinya safar. Khususnya, perjalanan dalam kebaikan. Masya Allah. Jadi begitu, detailnya aturan soal zakat ini. Dari mulai waktunya, dari mulai siapa yang menerimanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu, insya Allah, dipantaskan untuk memberikan, mengeluarkan zakat. agar insya Allah senantinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Abdul Khafi kita lanjut lagi di podcast Ramadan Tadi Ustadz sudah memberikan pencerahan mengenai zakat fitrah ini Betapa zakat fitrah ini sebenarnya bisa menyucihkan harta kita selama setahun kebelakang Supaya ya hak orang lain yang ada dalam harta kita itu benar-benar bisa dikeluarkan Dan yang menerima itu tadi ada delapan berarti ya Fakir, miskin, amil zakat, panitia zakat, panitia zakat, panitia zakat fitrah Lalu kemudian orang yang membebaskan budak, budak ya hamba sahaya Lalu kemudian mu'alaf, gorim, orang yang berhutang Lalu kemudian orang yang berjuang di jalan Allah dan juga orang yang dalam perjalanan Masya Allah, 100 lah Terima kasih Ustadz Abdul Khafi Nah kalau kita sudah tahu siapa yang wajib mengeluarkan zakat Dan zakat itu disalurkan kemana? Tata cara mengeluarkan zakat fitrah yang benar itu bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Baik, begini, untuk cara mengeluarkan zakat fitrah yang benar adalah yang pertama dengan niat Ya Sia-sia amal jika tanpa niat Misalkan, yaudah saya ngasih aja nih, gak ada niat buat zakat fitrah ya Sama aja ya Bisa jadi itu buat orang lain mungkin manfaat, tapi jatuhnya bukan zakat fitrah Tapi bisa jadi sedekah Baik Dan belum tertunaikan Masih ada ya kewajibannya? Masih ada kewajiban, karena hati-hati dengan niat Orang mau sholat aja, kalau misalkan salah niat, ya enggak sah sholatnya Dia mau sholat zuhur, tapi ternyata sholatnya sholat subuh Niatnya sholat subuh, kira-kira sah atau enggak? Salah Ya salah, berarti tidak sah ya Karena itu yang pertama niat Ya makanya ada niat ketika kita ingin menunaikan zakat Ini misalkan untuk sendiri ya, misalkan sendiri ya Ini ada lapasnya masing-masing Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri Pardon, wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala Itu pada saat kita mengeluarkan di depan amil zakatnya? Ya, amil zakat Semacam ijab kabul seperti itu Semacam ijab kabul lah begitu Nah, kemudian yang kedua kita lakukan kepada amil Lembaga-lembaga zakat Seperti kan kalau di daerah ada masjid Ada musolah dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya Itu boleh kita langsung menyampaikan kepada orang yang menjadi amil tersebut Kepada dia zakatnya ya Atau mungkin niatnya untuk satu keluarga Misalkan mas Bayu pengen niat satu keluarga Itu bisa? Oh boleh, mau wakili misalnya saya bayarin keluarga gitu Satu keluarga Semua yang wajib Oh boleh Ya, niatnya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri Dan untuk semua yang menjajik beban tanggung jawabku untuk diberikan nafkah Syara'an sesuai syariat Fardun lillahi ta'ala Wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala Namanya harus disebut satu-satu gak Pak Ustaz? Sebenarnya untuk nanti ketika ijab kabul Lebih afdolnya disebut satu-satu Disebut ya Tapi sebenarnya ketika kita meniatkan seperti itu Itu sudah mewakili Tadi kan Ustaz bilang kalau kita salah niat Ya mungkin manfaat buat orang yang menerima Tapi itu bukan zakat fitrah Mungkin hitungannya sedekah atau infak gitu ya Nah perbedaan antara zakat sedekah infak Nah baik, zakat kan tadi kita sudah sama-sama tahu Ya bahwa zakat adalah kewajiban kita mengeluarkan hata Dengan waktu tertentu Dengan yang dituju tertentu Dengan ketentuan tertentu Kalau infak itu memberikan sesuatu kepada orang lain Atau kepada siapapun Itu tidak sespesifik zakat Sebagai contoh ada infak wajib dan infak sunnah Infak wajib seperti apa? Seperti infaknya seorang suami kepada keluarga Istri, anak semua itu namanya infak wajib Oh itu memang kewajiban Maka di dalam Al-Quran dikatakan Laki-laki itu sebagai pemimpin lah Ya bagi para wanita Dan juga apa-apa yang menjadi tanggungannya Yang diberikan kepada keluarga itu juga tanggungan dari suami Nah makanya disebutnya kalimatnya Jadi infak Kalau infak sunnah gimana? Infak sunnah seperti misalkan Ada fakir miskin Kemudian kita kasih seikhlas kita Itu namanya infak sunnah Ya sa'aluna kamadayun fiqun Mereka bertanya tentang infak Siapa aja yang diberikan infak? Salah satunya orang tua Itu juga termasuk kategorinya infak Kalau kita memberikan kepada orang tua Waliyatama, walmasakin, anak-anak yatim Dan juga orang-orang miskin Itu termasuk kategorinya adalah infak Nah bagaimana yang sedekah? Nah jikalau sedekah Itu mencangkup seluruhnya Karena pengertian sedekah adalah Kullu ma'rufin sodakoh Menurut para ulama Setiap kebaikan itu adalah sedekah Jadi sedekah itu Ibaratnya begini Kalau misalkan kita bisa buat bagan nih ya Ini sedekah Ini besar Anaknya itu ada zakat Ada infak Ada perbuatan apa Misalkan membantu Memyingkirkan paku di jalan Misalkan Itu termasuk sedekah Misalkan kita gak punya harta Untuk bersedekah kepada orang lain Kata Nabi Watasbihuka sodakoh Tasbih kita sedekah Watahliluka sodakoh Kita nyebut la ilaha illallah itu sedekah Jadi sedekah itu lebih luas Dan infak juga bagian dari sedekah Jadi seperti itu Pahamnya perbedaannya itu ya Makin jelas sih Pak Ustadz Makin jelas ya Jadi dapet nih gambarannya Ya sedekah itu banyak bentuknya Banyak bentuknya Dan salah satunya adalah zakat dan juga infak Betul Makanya jangan ketuker-tuker Dan juga pelaksanaannya juga jangan sampai salah Apalagi yang berkaitan dengan kewajiban begitu ya Pak Ustadz ya Itu dia Kalau tidak membayar zakat fitrah Apa hukumnya Pak Ustadz? Padahal dia mampu loh Di sini ada ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang dia tidak bayar zakat fitrah Dengan sengaja Dalam hal ini ya Tanda Covid dengan sengaja Kabarkan kepada mereka yang tidak mau zakat fitrah Ya Apa? Saya akan azab dia dengan azab yang amat pedih Bayangkan Karena zakat fitrah ini Memang kewajibannya itu sama dengan sholat Maka rukun-rukun Islam yang keempat Salah satunya adalah zakat Zadat Ya Sholat, puasa, zakat Zakat Setelah sholat Eh, kuasa Zakat Zakat Di dalamnya itu Di dalamnya Sama dia Sejajar dengan sholat Bahkan Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Nabi Muhammad SAW Itu sampai memerangi orang yang tidak mau zakat fitrah Sampai segitunya Nabi itu luar biasa Artinya sahabat menegakkan zakat fitrah Pak Ustadz Ya Zaman sekarang nih Masa pandemi ini kan kita kan social distancing Physical distancing Bahkan kita gak boleh sentuhan gitu ya Nah boleh gak Kalau misalnya Zakat fitrah kita itu Diwakilkan orang lain Atau mungkin diwakilkan dengan Ya menggunakan aplikasi Begitu Nah boleh gak Pak Ustadz Sebenarnya Zakat fitrah diwakilkan Hukum dari mewakilkan zakat fitrah itu boleh Asalkan sesuai dengan syarat Dari syariat Islam Artinya begini Ketika kita ingin mewakilkan Contoh gak usah jauh-jauh gitu kan Kita punya anak nih Otomatis kan anak kita masih kecil misalkan Kan gak bisa dia menyampaikan itu Akhirnya kita wakilkan Dalam artian kita sebagai ayah Mewakilkan dia untuk berzakat fitrah Maka hukumnya adalah boleh Ya kan Bagaimana misalkan dengan aplikasi Gitu ya sekarang Ketika akatnya sama Dengan akat yang terjadi Ketika kita memberikan langsung Maka itu sebenarnya Sudah sah Nah dalam artian begini Ketika Membayar zakat itu kan ada ijab kubul Kalau secara langsung kan jelas Saya memberikan zakat fitrah Ini kepada Amil Ya kan Saya membayar zakat fitrah Nah bagaimana dengan aplikasi itu Nah iya Karena sekarang Jamannya jaman kontemporer Artinya jaman digital Ya Artinya ijab kubul itu dikatakan Sah ketika memang ada akat disitu Ada akat ketika kita misalkan Membayar zakat fitrah Melalui lembaga misalkan Lembaga zakat Yang lain misalkan Nah kemudian Ada bukti disitu Oh ada tanda terimanya Ada tanda terimanya Begitu Jadi gak sekonyong-konyong Kita langsung ngasih Cerok tanpa ada ini Nah itu Kalau begitu sah berarti Masya Allah Karena memang Untuk jaman digital sekarang Karena apalagi pandemi ya Itu bisa dikatakan Sudah mewakili kita Untuk membayar zakat fitrah Masya Allah Jadi dengan segala kemudahannya Di jaman sekarang Mudah-mudahan setelah mendengar Obrolan ini Ya tergerak hati kita semua Daripada ditunda-tunda Akhirnya kelewatan Bahkan nanti jadi lupa Gitu ya Mari sama-sama kita Kuatkan tekat Tanpa motivasi Dan seperti Ustadz bilang tadi Karena sesungguhnya Saat kita Membayar zakat Membahagiakan muslim yang lain Itu adalah Ya Ustadz Abdul Khafi Kita balik lagi di podcast Ramadhan Masih bahas mengenai Zakat Fitrah Jadi memang sebenarnya Bagaimana sodakoh ini Banyak turunannya Di antaranya Selain sodakoh amal Dan sodakoh ilmu Ada juga yang namanya zakat Dan juga infak Begitu ya Betul Ada yang wajib Ada yang sunah Jangan sampai tertukar-tukar nih Ngersa Jangan sampai yang wajib kita tinggalkan Yang sunah kita jalanin Nah itu dia Itu dia Salah kaprah Salah kaprah Bicara soal salah kaprah Pak Ustadz Saya mau mengajak Ustadz untuk membaca sebuah artikel Dan saya akan mohon nanti minta tanggapan Ustadz nih Mengenai artikel ini Sama-sama kita baca Kita lihat Empat PNS Jadi tersangka korupsi dana zakat Nah jadi Kurang lebih beritanya Mengenai Kejadian Di wilayah kepolisian resort Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Yang menetapkan empat pegawai negeri sipil Atau PNS di kota itu Sebagai tersangka korupsi Dana badan amil zakat Atau BAS Dana yang disangka di tilap oknum aparatur negara tersebut Senilai Lebih dari 461 juta rupiah Astagfirullah Astagfirullah Pak Ustadz Mohon tanggapannya mengenai artikel ini Iya Baik Pertama saya menyayangkan perbuatan itu Karena Itu merupakan dana umat Masih saja diambil Oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab Kemudian yang kedua Mungkin Bagi mereka itu adalah sesuatu yang halal Karena mungkin menganggap bahwa itu adalah bagian dari amil Mungkin bahasa beliau Mungkin bahasanya seperti itu Tapi kalau amil Mungkin sampai setengah miliar seperti itu Karena kan memang Sesuai dengan aturannya 2,5 kg Atau 3,5 liter Dalam hal ini Kalau sampai setengah miliar itu namanya bukan Bukan jatah amil itu ya Itu namanya Jatah pereman Jatah pereman ya Jatah mencuri Nah kita takut ya dengan azab Allah Dengan sikap-sikap seperti itu ya Apalagi oknum-oknum ini Mengambil hak-hak dari orang yang memang Artinya tidak mampu lah ya Artinya memang berhak diberikan zakat Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat orang-orang yang seperti itu Amin Allahumma amin Mudah-mudahan yang melakukan juga Bisa mendapatkan pencerahan ya Pak Ustadz Setelah menyaksikan podcast ramadhan ini Jangan sampai nanti ya Kalau udah mencuri gitu ya Oh yaudah bayar zakat aja Biar harta saya jadi suci Kalau misalnya membayar zakat fitrah Hasil mencuri Itu gimana Pak Ustadz? Oh jadi maksudnya bayar Dia nyuri nih Ini saya nyuri nih Wah kan kata Ustadz Abdul Khafi Kalau kita bayar zakat fitrah Harta kita jadi suci Yaudah keluarin zakat fitrah Waduh Bagaimana kalau kita bayar zakat fitrah Dari hasil mencuri Apa hukumnya Pak Ustadz? Baik Hukum dari membayar zakat Dari hasil uang yang haram Apapun itu bentuknya Maka Tidak sah bayar zakatnya Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya itu Allah adalah yang maha baik Allah itu tidak menerima sesuatu Kecuali hal yang baik Bagaimana bisa Kita memberikan zakat Dalam artian ingin mencurikan harta Tapi dari hal-hal yang haram Yang kita berikan itu adalah Sumbernya dari yang haram Itu gak bakal bisa mewakili itu Sumbernya saja sudah hitam Bagaimana bisa mau jadi putih Tetap sia-sia Amalnya tidak bernilai baik Oleh karena itu Zakat atau perbuatan amal apapun Khususnya dalam bersedekah Berinfak Berzakat Itu haruslah benar-benar Dari harta yang halal Dari diri kita Masya Allah Apa yang kita Iya Yang bersih Yang bersih Yang halal Yang halal Sehingga ketika kita menyampaikan Atau memberikan kepada orang lain Sesuatu hal yang bersih Sampai kepada kita Juga akan menjadi bersih Bahkan tambah bersih Masya Allah Nah kita kan ingin sekali ya Pak Ustadz Bisa bersih gitu Dari segala macam dosa Seperti anak yang baru lahir Begitu ya Nah bicara soal anak nih Pak Ustadz Kan kita juga Ya Sebagai orang tua Ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan Kepada anak-anak kita juga Termasuk Dalam hal yang kaitannya Dengan zakat nih Pak Ustadz Bagaimana cara Kita mengajarkan Tentang zakat ini Kepada anak-anak kita Caranya seperti apa ya Pak Ustadz Baik Ya ini menarik ya Ya ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Birru Abana'akum Ya jadi Ya ajarkanlah itu Anak-anakmu tentang Ilmu-ilmu Apalagi tentang ilmu agama Apalagi ini tentang zakat Misalkan ditanya Gitu ya sama Nak Papa mau ke masjid dulu ya Papa mau ngapain Mau zakat loh Kok Bapak zakat Emang zakat itu apa Kita kasih tau Ada penjelasan disitu Ada penjelasan Jadi dikenalkan dulu ya Pak Ustadz Dan yang kedua caranya Ajak anak ketika kita berzakat Ingin berzakat Bisa melihat langsung begitu ya Pak Ustadz Oh kita udah dibayarin aja begitu Jadi anak tidak akan merasa ada tanggung jawab Tapi kalau misalkan diajak dia akan memorize terus Memorizing Jadi dia akan mengingat Terus oh iya Setiap tahun Papa itu Atau ibu itu Ngajak saya loh ke masjid buat bayar zakat fitrah Sampai saya tau cara ijab kobulnya Begini loh Gini Sampai saya yang nenteng berasnya Sayang nenteng ininya Jadi seperti itu Jadi lagi-lagi cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai baik Kepada anak ya dengan contoh Contoh Dengan pengalaman itu ya Betul Jadi dia bisa merasakan sendiri Dan juga akhirnya ada diskusi Dan juga pemahamannya sama mengenai zakat ini Nah kan tadi Ustadz Khafi bilang Ada delapan orang yang berhak Untuk mendapatkan zakat fitrah Apabila salah satu diantara kedelapan ini ternyata Adalah saudara kita sendiri Misalnya kita punya kerabat yang ternyata tidak mampu Apakah boleh kita memberikan zakat ke mereka Oh baik Bagaimana hukum memberikan zakat kepada kerabat terdekat Kepada saudara kita sendiri Justru Itulah yang disunnahkan Dan dianjurkan Dalam Al-Quran khususnya Karena dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Dan berikanlah orang-orang terdekat haknya Jadi begini Kebanyakan orang Ya kadang salah kaprah Ya sebagian orang ya maksud saya Salah kaprahnya begini Dia bisa sedekah banyak gitu Atau memberikan sesuatu hal Yang manfaat kepada orang lain yang jauh disana Sedangkan sekelilingnya itu Masih dalam artian Yang merana Artinya tidak mampu Itu sebenarnya salah kaprah Gitu Lebih baik Kita kalau misalkan pengen Melakukan sedekah Atau melakukan amal baik apapun Ya Itu terdekat dulu Saya kalau di rumah begitu Ya kebetulan kan Kalau di rumah saya pun mengadakan sebagai amil ya Ada amil Kita lihat mana nih keluarga terdekat kita Yang memang dia berhak mendapatkan zakat fitrah Kita bagikan Yang terdekat Tetangga kita Ya Jangan sampai kita makan enak Tetangga gak makan enak Aduh Itu apalagi di Idol Fitri Kita makan apa namanya Opor Tahu apa Ketupat Ketupat Ya Jadi ingat ini nih Makanan ya Iya masa Dia hanya Diam aja Yang gak punya lau Gak punya itu Itu yang kita tidak inginkan Maka Islam mengajarkan Justru dari yang terdekat dulu Baru yang jauh Nah Lalu ada yang bertanya Ustadz Kalau misalkan begitu Saya kalau misalkan ketemu orang yang susah di jalan Enggak Enggak saya tolongin dong Saya harus yang deket dulu Enggak Maksudnya masih punya saudara yang gak mampu nih Kan maksud terdekat disini adalah Orang yang deket dengan kita Oh Disini yang paling deket dengan saya diapa? Ustadz saya Mas Bayu Mas Bayu misalkan gak mampu Saya tolong Kok begitu maksudnya? Orang terdekat kita Ada kakek-kakek mau nyebrang jalan Kita Kita deket dengan kita Apakah kita Enggak lah saya mau yang deket rumah Bukan maksudnya deket rumah Tapi yang terdekat dengan kita Itu yang kita tolong Pengertiannya disini Masya Allah Jadi memang sebenarnya Ada delapan orang Delapan kategori Yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah ini ya Ustadz ya Tapi bisa diprioritaskan dari orang yang terdekat Kerabat-kerabat terdekat Betul Ya makanya mungkin Sesama saudara Sesama keluarga Ada baiknya di bulan suci ramadhan ini Ya menjalin silaturahmi Sehingga terjadi kedekatan Itu juga kita paham Siapa-siapa Kondisinya Kondisi keluarga kita Kerabat kita Yang memang butuh bantuan Dan berhak untuk menerima zakat fitrah Supaya jangan sampai kita menahan hak mereka Begitu ya Ustadz Betul Masya Allah Baik Pak Ustadz Kita lanjut lagi di podcast ramadhan Masih berkaitan mengenai zakat fitrah Selain saya Yang mau banyak bertanya Sebenarnya ada juga nih netizen Yang mau bertanya Pak Ustadz Oh ada ya Ada Maksudnya kita lihat videonya ya Boleh Silahkan Assalamualaikum Ustadz Saya Adila Selama ini Zakat fitrah saya Masih dibayarkan oleh kedua orang tua saya Namun saat ini saya sudah Merasa mampu Untuk membayarkan zakat fitrah Karena saya sudah memiliki pekerjaan Tapi memang saya belum berkeluarga Nah apakah saya bisa Untuk membayarkan Zakat fitrah Untuk diri saya sendiri Terima kasih Ustadz Subhanallah Jadi masih single Punya semangat yang luar biasa Ingin mengeluarkan zakat Dan mungkin meringankan beban orang tuanya Begitu Pak Ustadz Gimana tanggapannya? Iya Bagaimana Kalau misalkan Yang dahulu ya Tadi Masya Allah ya Pertanyaannya bagus ya Dahulu Dia Terus dibayarkan zakatnya Sama orang tua Nah sekarang sudah mampu Sudah mapan Alhamdulillah Alhamdulillah Ingin membayar sendiri Bagaimana Hukumnya boleh atau tidak Hukumnya adalah boleh Mengapa? Karena Syarat dari orang yang membayar zakat Yang pertama Alhur Orang yang bebas Artinya orang yang berdeka Dalam hari ini Ya kayak kita lah Seperti ini Kemudian Alhamdulillah Hamba sahaya pun itu Diwajibkan untuk zakat fitrah Untuk zakat fitrah Untuk zakat fitrah ya Ketika memang kita sudah mapan Artinya dalam hari ini cukup ya Cukup dan mampu Untuk membayarkan zakat fitrah Apalagi kan Sekarang sudah mapan Sudah bukan menjadi beban orang tua Justru malah meringankan beban orang tua Itu Masya Allah banget Itu dibolehkan Silahkan bayar sendiri Kepada amil yang terdekat Nah ini bicara soal ketentuan zakat Kurangnya jadi 2,5 liter beras Per kepala Begitu ya 2,5 kilogram 2,5 kilogram Kalau liternya 3,5 liter 3,5 liter Zaman rosul itu pakai beras juga Pak Ustaz Kalau di zaman rosul itu Sesungguhnya zakat itu dibayarkan dengan So'an tamrin Waso'an syairin Jadi Satu so' Horma Dan satu so' Gandum Kalau di negara lain kan Macem-macem kan Ada yang dia tidak makan nasi Dan lain sebagainya Nah oleh karena itu Ulama menarik Kias dalam hal ini Boleh membayarkan zakat itu Dengan kebutuhannya Sesuai dengan kebutuhannya Artinya kebutuhan pokok yang Ada di negara masing-masing Misalkan negaranya gandung Memang dia gandung Dengan gandung Dengan gandung Oke Baik jadi tapi ukurannya Kalau di Indonesia 2,5 kilogram Atau 3,5 liter Per kepala Per orang Per orang Dan yang jadi permasalahan begini Sekarang kan begini Kadang orang lebih butuh uang Ketimbang beras Nah kalau itu gimana Pak? Nah sebenarnya Yang lebih afbol itu Tadi yang menurut para ulama Sesuai dengan kebutuhan Karena itu yang dianjurkan Nabi Beras pasti dibutuhkan Karena kan setiap hari kita makan Makan beras Makan nasi Seperti itu Jadi mudah-mudahan Apa yang kita keluarkan Apa yang kita naikkan Melalui zakat fitrah Memang benar-benar bermanfaat Begitu ya Pak Ustaz Amin insya Allah Benar-benar sesuatu yang dibutuhkan Pasti Oke Nah berikutnya Pak Ustaz Saya mau nanya ini Kalau misalnya Ada seorang muslim Yang memang dia mampu Dia tiap tahun Mengeluarkan zakatnya Tapi mungkin karena satu dan lain hal Beliau terlilit hutang Oke Nah Bagi seseorang muslim Yang terlilit hutang Apakah tetap wajib Untuk mengeluarkan zakat fitrah Pak Ustaz? Baik Ada beberapa kriteria Khususnya dari Imam Ibn Kathir Ya Menjelaskan tentang Bagaimana kriteria Orang yang memang tidak wajib Zakat dalam hal ini Karena terlilit hutang Yang pertama Syaratnya adalah Ketika dia hutang Bukan karena mubadzir Artinya bukan karena foya-foya Yang kedua Syaratnya adalah Jika ternyata Pinjaman yang digunakan itu Delitnya bukan untuk kemaksiatan Artinya bukan untuk keburukan Nah yang berhak bagaimana Yang memang Dia benar-benar ekonominya Sedang merosot Kemudian Dia berhutang Untuk makan Anak istrinya Untuk beli susu Anaknya Dan kemudian juga Untuk mencukupi kebutuhan Sehari-hari Maka itulah Yang pertama Tidak wajib zakat Justru dia yang Menerima zakat Subhanallah Nah seperti itu Istri luar biasa loh Orang yang hutang aja Dizakatin Saya lagi punya masalah nih Saya berhutang Saya jadi punya hak Untuk menerima zakat Betul Supaya sesama muslim Pada saat hari raya Bisa benar-benar Merasakan kebahagiaan Masya Allah Baik Kalau misalnya Saya mau bayar zakat fitrah Tapi dengan uang pinjaman Sebenarnya ada perbedaan Pendapat ulama juga Ada yang dia membolehkan Ada juga yang tidak Yang tidak Beralasan bahwa Yang menjadi salah satu syarat Kita untuk membayar zakat Adalah kepemilikan Harta Artinya Milkun tamun Dalam fikir dikatakan Bahwa kepemilikannya itu Harta itu benar-benar Milik kita Dan bukan punya orang lain Sepenuhnya milik kita Oleh karena itu Barulah harta itu Yang dizakati Akan tetapi Kalau misalkan Uang pinjaman Itu tidak boleh Di Untuk bayar zakat Ada ulama yang membolehkan Dengan syarat Dia mampu Untuk membayar itu Untuk membayar Hutang tersebut Sebagai contoh Misalkan Zaman sekarang kan ada CC ya Ya ada kartu kredit Misalkan Karena memang dia Biasa menggunakan Sehari-harinya Kartu kredit Untuk belanja Dan lain sebagainya Yang nanti di akhir bulan Akan dia Bayarkan Sesuai bil yang keluar Pada saat itu Dan dia mampu Dan dia sanggup Pada saat itu Ya sebenarnya Tidak jadi masalah Nah oleh karena itu Hendaklah Ketika membayar zakat itu Benar-benar harta milik kita Yang memang tidak ada Kaitannya dengan hutang Pihutang Ya seberapa besar sih Zakat Fitrah Ya mungkin Ya 2,5 kilo Sekarang harga beras Taruh lah yang paling bagus Yang ini 20 ribu lah Itu udah Beras Super Super lah ya gitu 50 ribu 50 ribu Untuk menutup obrolan kita hari ini Kira-kira kesimpulannya apa nih Pak Ustadz Mengenai zakat fitrah Baik Allah mewajibkan zakat fitrah Untuk kita semua Bukan karena Allah ingin memaksa kita Bahwa kita mengeluarkan harta yang sedikit yang kita punya Melainkan Allah ingin mengajarkan kepada kita Bahwa senantiasalah kita berbagi Peduli kepada orang lain Agar Hidupan kita Bukan hanya kehidupan yang pribadi Ada Kehidupan kita bukan kehidupan yang egois Akan tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat untuk umat Seperti itu Masya Allah Terima kasih Ustadz Abdul Khafi Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Abdul Khafi Menambah semangat kita semua Amin Mengeluarkan zakat Ya termasuk bagi Anda mungkin Yang memang sudah mampu dan wajib zakat Jangan lupa untuk mengeluarkan Jangan ditunda-tunda Jangan sampai kita lupa Karena memang hanya setahun sekali Dan manfaatnya banyak sekali Salah satunya adalah Supaya kita bisa mendapatkan berkah dan pahala Dan juga suci semua harta dan segala yang kita miliki Terima kasih Ustadz Abdul Khafi Sehat selalu Saya Bayi Oktara pamit Selamat menjalankan ibadah puasa Kita ketemu lagi di episode lain Tentunya hanya di podcast Rangwad Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih telah menonton!